Jawa Pabrisa Vaksinasi COVID terus bergulir, khususnya di Kabupaten Cirbon. Hal ini sebagai ikhtiar terbaik dalam menuntaskan pandemi COVID-19. Selain masyarakat umum dan pelajar, pemerintah juga menyasar para ibu hamil atau bumil. Seperti halnya terpantau redaksi di lokasi Praktek Mandiri Bidan atau PMB Bidan Intat Suryatika di Desa Pabuaran Wetan, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirbon, Sabtu 11 September 2021. Hebatnya lagi, acara tersebut dipantau langsung oleh Wakil Bupati Cirbon dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirbon yang menyaksikan acara hingga tuntas. Selain menampingi para bumil menjalani vaksinasi, keduanya juga berbagi pengalaman dan informasi seputar COVID-19. Suksesnya acara ini jelas tak lepas dari Peran Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kabupaten Cirbon yang melibatkan ibi ranting cilduk. Mereka terus semangat dan membahu-membahu dalam melaksanakan program pemerintah guna menutaskan pandemi COVID-19. Pertanyaan vaksinasi untuk ibu-ibu hamil, dengan ini saya nyatakan ibu kak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nexter dan pembaca setia jabarpublisher.com dimanapun anda berada. Kami redaksi dan tim Jabar Publisher, media Mitra Pemprov Jabar, tengah berada di PMB Bidantat. Dan luar biasa sekali sebuah kesempatan berharga di mana hari ini kita sudah bersama orang-orang hebat Nexter. Ada ibu wakil Bupati, ibu Ayu, apa kabar ibu? Ada bu Kadis, bu Eni Soeheni, ada tentunya pembina bidan di Kabupaten Cirebon, ketua ibi Cabang Cirebon. Ada juga ketua ranting sekaligus kepala puskesmas Pabu Aran, bu Haji Endang. Apa kabar ibu? Dan tentunya ada tuan rumah juga, bu Haji. Halo ibu. Oke mungkin langsung ke tema acara pagi ini. Karena memang momennya langka, jadi saya ingin tanya ke ibu Abub dulu nih, ibu Abub. Tadi sempat disampaikan, disambutan bahwa ibu sempat kena covid. Senasib juga, bu, sama kami, bu. Tapi Alhamdulillah sudah pulih. Nah, mungkin ada kiat khusus, bu, untuk masyarakat Kabupaten Cirebon. Menyikapi ketika diponis positif. Jadi ketika saya diponis bahwa saya positif ya, saya berpikir ini harus makan banyak nih, gitu ya. Jadi harus gigi masuk ke dalam tubuh saya memang harus lengkap lah ya. Jadi ada ikan, sayur, fucu, buah gitu. Jadi saya makan. Makan yang biasanya saya, porsinya nggak sebegitu banyak, jadi harus dilebihkan. Untuk mendonggerak imun ya, bu ya? Meningkatkan imun. Oke, I see. Jadi sesungguhnya, yang tadi saya sampaikan kepada ibu Bu Ambul juga, gitu ya. Jadi kalau kita terkena covid itu, satu ya tidak boleh stress. Dari pikiran, gitu ya. Bikiran, kemudian makan, kasihkan. Karena harus makan banyak yang bernukurisi, yang berhizir. Kemudian olahraga, berjemur ya. Olahraga garingan mungkin ya, bu ya? Olahraga garingan, ya. Olahraga garingan, 10 menit, 15 menit, cukup sebar. Terus istirahat. Jangan berat ya. Jangan yang berat. Kalau berat ya, kita nanti ini lagi, imunnya menurun lagi. Rok lagi. Oke, bu, menyinggung sedikit soal anggaran nih. Pastikan, bu, bu, sedikit banyak tahu. Ini sudah masuk di pasif perubahan, bu, sih, bu, perbulan September, pertengahan ini, bu? Sudah, ya. Nah, ketersediaan anggaran, bu, dengan adanya covid, dan adanya pembangunan juga di sektor lain, seperti apa, bu, kondisi Kabupaten Cireboa? Ya, memang situasi covid ini, kita memang harus lebih kekonferensasi ke masyarakat, ya. Karena memang, bu, itu bantuan. Dari pemerintah pusat juga, kan, kita memberikan bantuan. Misalnya, pemerintah pusat, bantuan menginya, apa, pembakonya, terus dari BPNP-nya, kemudian juga PEN-nya, kemudian secara ekonomi, begitu pun di Kabupaten. Kabupaten juga kita, Pak Taman, hampir setiap dengannya itu, setiap persen, kurang lebih 11 persen. 11 persen. Di covid, tapi kita juga jangan terlalu berkonsentrasi ke sana juga, tetap ada pembangunan, juga harus tetap berjalan, jadi seimbanglah. Bu, abu, mungkin bisa menyimpulkan sesuatu dengan penyambutan yang seperti ini, dengan acara yang saya lihat, tertib ya, bu, ya, meskipun ramai. Kayaknya sudah matang ini dikonsep ini. Bu, abu, seperti apa, bu? Di depan tempat ngapi, ya, bu? Wah, iya, makanya. Kita sering mengimbang buhan, sih. Oh, ada anu kopi, ya. Tapi di sini benar-benar asli lah, ya. Kalau lihat situasi seperti ini, ada tempat sewaknya, ya, kan? Jadi kita juga nyaman, ya, kan? Kalau ibu-ibu Anu melahirkan di sini juga, ibu hangnya telah menunggu lalu. Ini ya, tapi nggak terlalu keras, ya. Kalau ada situasinya yang bisa, ya. Atau, ibu, umahi. Kebetulan memang menurutin poyang masuk, kalau wartawan kan gupingnya banyak, ya, bu, ya? Iya. Pasiennya bu Haji itu bukan hanya dari Pak Bu Haji, dari yang jauh-jauh juga ke sini melahirkannya. Alhamdulillah. Ini bukan layaknya. Karena memang, karena dibutuhkan jika sejamanan juga, tetap ibu hamil, karena seorang yang melahirkan, ibu, ya, kan? Kalau suasana ini seperti ini, ya, bisa ini, ya, bisa membantu sedikit banyak juga, tidak stres, ya. Satu lagi, ibu, mungkin ini pertanyaan yang mewakili banyak warga, ya, bu, lah, atau masyarakat Kabupaten Cirebon. Kaitan kesiapan Kabupaten Cirebon untuk PTM, bu? Yang penting, apa, segala sesuatu yang terkait ada tempat cuci tangan, kemudian juga sosialisasi anak-anak dengan pemakaian masker, ya, kan? Terus kemudian juga satgas, satgas yang ada di sekolah juga harus dibentuk, gitu loh. Betul, betul. Untuk memantau anak-anak ketika berkerumpul, ya, itu satgas itu yang nanti akan mengawasi. Oke, kita geser nih ke Ibu, eh, nih, Suhaini, Kadinkos Kabupaten Cirebon. Ada kiat khusus, Bu, agar pelaksanaan vaksinasi ini bisa cepat dan merata? Ya, tentunya kan kami, dari kasaran saat pemotor 782 ini, terbaik diberapa kasaran diartanya agar untuk tenaga kesehatan, kemudian untuk lansia, untuk masyarakat umum dan rentan, untuk anak sekolah, dan terakhir adalah untuk Ibu Hamil. Masing-masing punya sasarannya, dan kami dinas kesehatan tentunya tidak bisa bekerja sendiri, karena ini harus melibatkan semua stakeholder yang ada di Kabupaten Cirebon. Contohnya seperti vaksinasi Ibu Hamil. Vaksinasi Ibu Hamil kita menggandeng dengan, contohnya hari ini ya, dengan praktek mandiri ya, dengan ikan praktek mandiri, di mana Ibi juga, memang Ibi juga selain merupakan tenaga kesehatan yang berpikir di puskesmas, mereka juga ada tenaga-tenaga di praktek mandiri. Itu Alhamdulillah bidang sudah banyak yang dilanjutkan oleh vaksinasi, dan tentunya ini adalah satu kontribusi yang nyata untuk Ibu Hamil mendapatkan pelayanan vaksinasi. Karena kita yang ada 60 puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian ada 12 rumah sakit yang ada di Kabupaten Cirebon, dan 3 klinik yang memang sudah dari awal sudah melaksanakan vaksinasi. Ditambah sekarang dengan bidang praktek mandiri, ini akan mempercepat, akan mempercukkan masyarakat mendapatkan pelayanan vaksinasi. Nah, kaitan menyinggung anggaran sedikit nih, Bukadis. Tadi Bu Abu sampaikan masih terdampak revokusing, khususnya untuk Binas Kesehatan ya, Bu ya. Program lainnya pun bisa berjalan lancar atau agak peduli, jadi nggak bisa jalan nih karena revokusing? Betul. Seperti apa, Bukadis? Binas Kesehatan sendiri juga mendapatkan revokusing juga. Walaupun Binas Kesehatan lain untuk memperkuat dalam penanganan COVID, anggaran itu untuk penanganan COVID, tapi Binas Kesehatan sendiri juga dilakukan revokusing. Contohnya kegiatan-kegiatan yang memang bisa ditunda, yang tidak berdampak kepada penanganan COVID, itu direkupusing untuk penanganan COVID. Saya mendukung banget untuk kelakaran kelihatan vaksinasi dunia yang ada di wilayahnya. Sangat berantisiap semuanya untuk melaksanakan program pemerintah, terutama melaksanakan vaksinasi dunia, utama untuk mengatasi pandemi yang sekarang sedang terjadi. Dari pantauan Ibu sendiri, melihat, kelihatan atau persiapan dari ranting Ibu? Seperti apa, Buk? Persiapannya ya lumayan ya. Satu, karena ini kan jarang gitu. Momen-momen seperti ini, yang pertama itu sampai dikinjengi Ibu Wabu. Dan beliau masih stand-by nih di Toksau kita. Dan beliau sangat sayang sama kita semua, sampai stand-by di tempat pelayanan yang nyaman. Nyaman sekali memang. Ya, terus persiapan itu, keduanya yaitu, kami bersemangatnya, karena emang kami selalu berkoordinasi untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi bumil di PMB ini ya, supaya memberi kontribusi yang nyata gitu, yang real, dan bisa membantu memutuskan mata rantai daripada pandemi ini. Ketujanya ya, emang kami berkewajiban, Mas, sebagai tenaga kesehatan, selain daripada organisasi Ibu, kami juga emang tenaga kesehatan yang bekerja di Kuskesmas, ya otomatis sudah kewajiban kami untuk mengatasi pandemi ini. Nah, Bu, ini kan tempat kedua ya, Bu, ya? Laksanaan, khususnya di wilayah timur. Nah, kaitan kuota sebenarnya terlalu sedikit nggak sih, Bu? 120, kemarin juga 120. Kalau kuota, Mas, tergantung sasaran di wilayahnya, ya, Mas, ya. Sesuai dengan kata Ibu Tadis kemarin, kan di Kabupaten Sirbon, itu kuota untuk sasaran bumi itu ada 11 ribu sekian. Dan kami bertahap melaksanakan vaksinasi itu sesuai dengan datangnya vaksin, Mas. Ya, karena seperti yang yang tersepilih, ya, tersepilih juga, ya, sama yang itu, datangnya vaksin, karena vaksin kan masih masih belum begitu. agak suruh kuotanya, Bu, ya. Sebenarnya, saya ingin berhenti setepatnya untuk melaksanakan vaksinasi ini. Alhamdulillah, kami juga sangat sinergis sekali untuk koordinasinya antara IDI, antara Kepala Puskesmas, antara ini, apa namanya tuh? COVID-19. start COVID-19 hingga keselamatan. Iya, sangat-sangat bersenangat lah untuk kekompakan sudah terjaga. Bukannya sekarang di sini ada Bapak Kapolter, Bapak Pulau, ada ya, ada semua di sini, Mas. Saya kan tahu setiap kegiatan pasti masih Alhamdulillah semuanya. Kita geser lagi, Nexter, ini yang punya wilayah nih, wilayah Puskesmas, Ranting, Ciledug. Oke Ibu, tadi disampaikan saat sambutan, saya simak sekali, Pabularan sudah berada di zona hijau. Terus penurunan kasus juga sangat signifikan. Bahkan satu minggu terakhir itu tidak ada kasus. Kita di zona hijau. Wow. Kita ber-THBS dan mematuhi protokol kesehatan yang seharusnya kita di tingkat kenyamatan, saatnya tingkat kenyamatan sangat bekerjasama satu dengan yang lainnya. Baik itu di dalam gedung maupun di luar kegiatan apapun itu terutama kegiatan di luar gedung kita bekerjasama dengan sardat kofis tingkat kenyamatan. Nah, pemantuan Ibu sendiri terkait, khususnya bumil ya. Karena memang kegiatan hari ini bumil. Kesadaran bumil dalam prokesnya seperti apa nih, Ibu Haji? Alhamdulillah, kesadaran prokes di Kecamatan Pabularan ini berkat bantuan bidang-bidang desa di seluruh yang kerja masing-masing kita tidak tidak bosan-bosannya memberi penyeluhan dan edukasi baik perorangan maupun kelompok di sini juga ada kegiatan pas ibu hamil dan sebagainya dan Alhamdulillah setiap kegiatan bisa diikuti oleh ibu hamil yang dengan jumlah 10-20 ibu hamil dan Alhamdulillah bisa diikuti sampai yang sekarang ini dan Alhamdulillah sampai sekarang bisa berkumpul di sini untuk kegiatan vaksinasi ini untuk ibu hamil sendiri pak di Kecamatan Pabularan ini jumlahnya itu ada 207 dan yang ter-screening untuk pelaksanaan vaksinasi sekarang ini berjumlah 120 orang itu satu kesempatan ya ibu ya iya ini kan sudah sudah digelar vaksinasi tahap 1 ya iya iya sudah terjadwal belum tahap 2-nya apakah akan 28 hari ke depan oh sudah nanti nanti pelaksanaan yang kedua nanti sudah kami terjadwakan di tempat yang sama di tempat yang sama wow sudah terjadwal ya apa hitam kondisi sekarang ada harapan khusus mungkin mumpung Bukadisnya ada juga harapannya tentunya dengan vaksinasi ini seluruh ibu hamil yang ada bisa tidak tertular virus COVID-19 amin dan demikian untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi yang ada di Kecamatan Pabularan maupun di Kabupaten ini kan sudah purna tugas tapi kalau saya lihat geliat untuk masyarakatnya masih tinggi salah satunya pelaksanaan tempat di tempat ibu nih apa sih ibu motivasinya bu yang pertama saya ingin tetap memberikan pelayanan di silat-silat umur hidup saya yang kedua mungkin dari tuntutan ya dari tuntutan masyarakat juga saya masih ingin memberikan pelayanan gitu kepada masyarakat selama saya masih mampu bu gitu kemudian kalau dari salah satunya saya sih pandemi ini segera berakhir sehingga apa namanya tidak ada rasa waktunya gitu menghadapi pasien terutama ibu-ibu hamil ya yang ada di ranah saya jadi inginnya ibu-ibu hamil dan melahirkan itu lancar sehat selamat demikian talk show singkat dengan narsun-narsun yang hambat yang terpercaya dan ahli di bidangnya masing-masing terima kasih banyak waktunya ibu-ibu semua tetap semangat demi kesehatan kabupaten Sirebon demi masyarakat kabupaten Sirebon dan tetap simak kalau show-talk show lain dan talk show-talk show berikutnya di jabat pabrikat.com juga JPNX TV Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Nah ini kan lagi vaksinasi bu Mil terus saya lihat ada stand juga ada mobil juga nih yang dalamnya keren banget tadi sempat ditinjau sama bu Abub juga kan ini bentuk program apa sih kok datangnya ke acara vaksinasi bu Mil memang kalau Indofood itu kan punya program atau layanan gizi Indofood gitu memang sudah lama berdirinya gitu kan jadi kita itu spesialis support untuk posyandu juga event-event tertentu yang berkaitan dengan kesehatan gitu terutama di bidang seribu hari pertama kehidupan dari mulai ibu hamil sampai anak usia 2 tahun oke ini ada produk apa aja kalau kita disini yang didisplay itu Sun dan Promina gitu kalau untuk vaksinasi ibu hamil memang disini kita brandnya Sun susu hamil Sun gitu kalau untuk sekarang brandnya gitu loh oke berarti sudah berapa tempat nih untuk program ini berarti yang ketiga ini yang ketiga yang pertama itu dari di RSUD Walet kedua kemarin vaksinasi ibu mil di di Gunung Sari dan sekarang disini yang dihadiri oleh ibu wabuk semoga untuk Kabupaten Cirebon semakin maju dan semakin peduli akan kesehatan apalagi di masa pandemi ini gitu kan untuk vaksinnya total untuk sampai 100% demikian tim JPNX TV dan tim Jabar Publisher.com melaporkan terima kasih terima kasih Terima kasih.